I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, Amen Sekarang sudah lah, matikan sudah, buang sudah, sekarang saya ingin masuk di bagian yang paling penting Apa yang harus dipakai sekarang, karena hidup kita terlalu singkat Sudah buang yang kotor tadi, sudah matikan semua yang berkaitan dengan kenajisan percabulan dan awan nafsu Sekarang ingin kasih tau kepada kita semua yang hidup hari ini, karena segala sesuatu sudah dekat Kenakanlah yang pertama, kenakanlah belas kasihan Kenakanlah belas kasihan Anda hanya hidup sekali dengan banyak orang yang butuh belas kasihan Tanya sekali dengan mereka Kenakanlah belas kasihan Belas kasihan sangat berkaitan dengan berbela rasa Hidup itu ingat orang lain sedikit Hidup harus ingat orang lain sedikit Kita ini kadang-kadang mati rasa Baru beli tep, baru satu putar sampai jam tiga pagi Orang datang kasih tau, om, om, kasih kecil tep sedikit Kenapa? Bayi satu ada sakit di sebelah Lu pikir saya baik ya Dia ada tambah dua ribu di sebelah Hei hidup itu pakai hati sedikit ya Bagai ya, mau mati Ini anak muda dong du sama Dong ini kalau Lihat motor Adi-adi dengar Motor itu Orang ciptakan pakai teknologi tingkat tinggi Pabrik Yang kerja itu orang-orang yang otak Bagus sekali Betul atau tidak? Tapi kita bukan anak dong yang hair semua mata kuliah Don't do reparasi Akhirnya itu motor bunyi kayak orang gila Wah, wah Hei, setiap kali mau sumasuk gang motor bunyi begitu Orang pun doa hanya satu Apa itu? Cuma hati baik Bayangkan tuh Hei hidup itu Bela rasa sedikit Bela rasa Itu penting itu Untuk hidup ini Kita pakai dengan baik Kenapa? Terlalu singkat kita buhidup Suari apa? Muka hari apa? Kamu udah tahu? Atau udah bikin? Ada sedikit lagi tuh Kadang-kadang kita mati rasa Ini anak-anak muda dong Ngomong deh orang tua tuh Kayak apa kok? Headset di dompung telinga Sama di nomor lari di rumah sakit Ada pakai selang info semua Bikin diri kayak apa kok? Berinti Mati kayak apa? Pakailah belas kasih Tapi saudara tahu Belas kasihan ini Tambah yang kedua Pakailah juga Kemurahan Pakailah juga kemurahan Rasa memiliki Mengambil bagian Dalam penderitaan orang lain Tapi ingat Bahwa pekerjaan itu tidak gampang Nanti sebentar kita Paling terakhir kita bicara Bagaimana melakukan hal ini Tapi saya ingin bilang kepada saudara Pakai kemurahan itu tidak gampang Butuh hal yang lebih Ibu-ibu paling tahu Ibu-ibu itu kalau pas mau Natal Terus tiba-tiba ada nenek satu Lewat di muka rumah Ada bau jantung pisang Ibu-ibu dengan hati yang penuh Yang berbelas Kasian Ibu-ibu akan bilang Nenek Mari doang Di mana Pasar OEBA Nenek dijual apa Jantung pisang Pasti orang tidak ambil Sudah dapat ambil So ambil lagi Terus nene bilang Ibu bilang Nenek tinggal di mana Oh di bawah mata Nenek pulang di apa Jalan kaki Aduh jangan Siap gula 2 kilo Peras 5 kilo Minyak goreng Minyak tanah Panggil ojek Kadang-kadang taksi Nenek pulang Nenek Pisu dan suka cita Tiga hari kemudian Itu nenek datang ulang Bapak yang lihat Terus bapak bilang Mama Iya Mama Iya aku kenapa Lupu nenek sudah datang Tentang Tentangan Tentangan Waktu lapar Itu muka Sedih sekali Aku semakan habis Kurang sedih Kayak bikin jengkel Juga Kadang-kadang Botong tacek Berikut Kenakanlah Kerendahan hati Kerendahan hati ini Poin paling utama Dari kerendahan hati ini Supaya biarlah Tuhan itu Yang dimuliakan Jangan biarkan Kita pun diri ini Dimuliakan Bahkan lebih lagi Daripada Tuhan Tidak boleh Tuhan harus menjadi inti Dari segala sesuatu Jangan sombong Rendahkan diri Rendah hati itu penting Kadang-kadang kita jadikan Kita pun diri Dari pusat Dari segala sesuatu Pendeta Yandi itu Bertobat kira-kira 8-9 bulan lalu lagi Saya memahami Pertobatan Sebagai sesuatu Yang Tuhan buka Tuhan buka Tiap-tiap hari Kok bisa begitu Pak Pendeta Iya Saya pimpin kebaktian Di Jemaat Koinonia Habis pimpin Duduk bercerita Dengan ibu pendeta Alida Selehan Insya Allah Kami dua bercerita Terus ibu pendeta Bila begini Om Yandi Saya tiga kali Di Israel Ini Taman Getsemani Saya foto disitu Ini kubur Yesus Saya foto disitu Semua tempat Dalam perjanjian Baru Saya foto Habis Waktu pulang Waktu pulang Jemaat Jemaat dia Mama Mama Sudah pulang Tercerita sedikit Saya coba buka itu foto Buka-buka itu foto Terus tunjuk Taman Getsemani Saya pemuka disitu Terus tunjuk Kubur Yesus Saya pemuka juga disitu Eh saya jadi malu Pak Pendeta Terus saya masih bilang begini Mama Jangan sampai waktu di Getsemani Itu bukan Yesus Yang kena tangkap Mama yang kena tangkap Hei Pak Pendeta Saya jadi malu Pergi ke dua Ke tiga Kalau ini kubur Yesus Saya foto begini Supaya saya bercerita Ceritanya hanya kurang lebih begitu Tapi waktu pulang di rumah itu Saya rasa terbeban sekali Dengan kisah itu Kenapa? Saya pakai pendeta Yang tiap hari ada di mana-mana Dari satu kota Ke kota yang lain Dari satu pulau Ke pulau yang lain Saya rasa diri Kisuh Heba Saya buat akun Facebook Itu ada dua Saya tidak pernah Saya at orang Orang at saya Masih ada tunggu ribuan orang lagi Seolah-olah berteman Dengan saya itu Sesuatu Terus setiap kali ada di mana-mana Saya mulai tulis Pendeta Yang dimana Check-in disini Lihat orang pulai Pumbanya Saya baru akan bilang Oh Pak Pendeta Punjam Terbang Saya kira-kira Saya menikmati Sekali itu hal Saya pikir sekarang Siapakah yang kita beritakan Jangan sampai kita bukan beritakan Tentang Tuhan Kita lagi beritakan Tentang diri kita sendiri Kita bukan bawa orang datang Kepada Tuhan Tapi justru kita bawa orang datang Kepada diri kita Sekarang kenakanlah Kerenahan hati Biarlah nama Tuhan Yang dipermudjakan Jangan rampas Itu kemudjakan Tuhan Berhenti Jangan bawa orang datang ke kita Biarkan orang datang Kepada Kristus Di dalam Tuhan Kita hilang lenyap Siapa yang masih berharap Kepada Tuhan Hilang lenyap Di dalam kasih kerunia Tetapi yang tidak lagi berharap Kepada Tuhan Akan menuntut Dari manusia Akan menuntut Pengakuan dari manusia Akan menuntut Supaya diterima Akan menuntut Pujian Rendahkanlah dirimu Waktu itu saya berhenti Kayak saya tahu Motivasi saya Untuk buat ini Supaya dapat Pengakuan Terlalu murah Kami merampas Kemudian itu Kami bawa orang datang Kepada diri kami Para pendeta Kami lupa Untuk membiarkan orang datang Kepada Tuhan Berarti Apa Pakailah kerendahan hati Orang yang tinggi hati itu Cenderung akan suka Cerita tinggi Omong tinggi Sa Padahal kadang-kadang Om kosong Sekurang itu Kita kalau pancing Di sana Balom buang Itu mata kain Balom buang Ikan dong Suka luar Kau bilang Om-om Pancing kita Saudara bayangkan Kalau manusia Model begini Yang suka cerita tinggi Kita gabung Di satu ruangan Ukuran 4x6 Baru kasih tinggal Selama Dua minggu Pulandakan Sobatku bunuh Abis Soang katanya Tukan cerita tinggi Bosong Kalau turun Di Terminal kota Tanya saya Tanya Bukan Kita jual Hidup itu berhenti Dan cerita tinggi Hidup biasa Saya Seluruh Ayam itu Hanya patelur Satu Keliling Semua kampung Semua kampung Kau ganggu Ayam Yang lain Berhenti Diam Diam Kelemah Lembutan Itu terdiri Dari dua kata Yaitu Lemah Dan Digabung Jadi Saya Saya bilang Di mana-mana Kami orang NTT Kami yang suami-suami Orang NTT Ini Tidak sampai Lemah Lembut Kami sampai Di lemah Saja Eh Bapak Maksud Maksudnya ketika Kami lemah Baru kami Mengerti Kelembutan Kita Kau sesaki Barat Kau semua Maki Dulu Bermis Panggil Mama Bilang Mama Tolong Papa Mama Mama Terbaik Itu Kalau ada Lemah Tapi Kalau dia Lagi Kuat-kuat Itu Dia pun Cara Panggil Dia Puisi Tidak ada Soban-soban Siapa Suami Yang begitu Tidak ada Kami suami Baik Sudah Kalau Yang begitu Kenakanlah Kelemah Lembutan Kelemah Lembutan Itu Dengar Ini Kelemah Lembutan Itu Bukan Berarti Om Pelan-pelan Kelemah Lembutan Itu Titik Yang Paling Tengah Antara Orang Yang Marah Sekali Dan Orang Yang Tidak Marah Sekali Supaya Dia Marah Pada Waktu Yang Tepat Dan Tidak Marah Pada Waktu Yang Tidak Tepat Kelemah Lembutan Itu Bukan Kata-kata Kita Dua Cere Bukan Itu Kelemah Lembutan Bukan Itu Kelemah Lembutan Titik Paling Tengah Antara Benar-benar Marah Dan Benar-benar Tidak Marah Begitu Saudara Kira-kira Positif Sedikit Kadang-kadang Kita Terlalu Emosional Menanggapi Segala Sesuatu Itu Tidak Baik Berikut Kenakanlah Kesabaran Kenakan Apa Sabar Sabar Orang bilang Kalau orang Sabar Disayang Tuhan Tidak Sabar Mas Pencara Sabar Tapi Sabar Yang dimaksud Apa Sabar Itu Bukan Sekedar Menunggu Waktu Bukan Terbang Terus Pesawat Delay Dua Jam Yang penting Ada Api Main-main Begini Sudah Itu Bukan Yang dimaksud Kesabaran Dalam Alkitab Selalu Berkaitan Dengan Tetaplah Sabar Sekalipun Kamu Ada Dalam Situasi Yang Tidak Menguntungkan Sekalipun Kamu Diperlakukan Tidak Adil Sabarlah Nasihat Dalam Kitab Suci Bila Begini Hai Anak-anak Hormatilah Orang Tuamu Kalimat Ini Sederhana Sekali Tapi Saya ingin Jelaskan Kalau Anak-anak Disuruh Menghormati Orang Tua Ketika Orang Tua Sudah Memberi Semua Kebutuhan Hidupnya Orang Tua Memperhatikan Dia Orang Tua Memberikan Semua Yang Dia Mau Terus Anak-anak Dinasehati Anak-anak Hormatilah Orang Tua Itu Gampang Tapi Konteks Diperjantian Bapak Mengatakan Lain Ketika Anak-anak Disuruh Untuk Hormati Orang Tua Konteks Nya Anak-anak Itu Sementara Dalam Posisi Tidak Adil Orang Tua Mengeksploitir Yang Perempuan Dijadikan Pelacur Yang Laki-laki Dijadikan Budha Mereka Dijual Untuk Kebutuhan Orang Tua Dalam Konteks Yang Mengerikan Ini Nasihat Kitab Suci Datang Anak-anak Hormatilah Orang Tua Dibutuhkan Sebuah Kesabaran Sabar Sekalipun Kamu Adan Pendidikan Angkat Tangan Yang Tiap Hari Bakal Lain Mama Mantu Angkat Tangan Angkat Tangan Yang Mama Mantu Tiap Hari Mari Dipo Anak Mantu Sabar Sedikit Sabar Sedikit Dia mati Hidup Jangan Terlalu Apakun Gitu Sabar Kita Sering Tidak Sabar Terburu Buru Dan saudara Tahu Orang Yang Tidak Sabar Tidak Akan Berdiri Tegak Orang Yang Tidak Sabar Itu Selalu Lompat Jauh Dan Lompat Jauh Dimana Yang Sampai Berdiri Sampai Terroso Saudara Mengerti Artikata Terroso Di Kamus Tidak Ada Di Kupang Sayang Untuk Apapun Jangan Terburu Sabar Kalau Kita Belajar Dari Kitab Petrus Pasal Empat Itu Dia Jadilah Tenang Supaya Kamu Dapat Berdoa Kau Sayang Diri Sedikit Itu Tanda Kesabaran Kalau Saudara Terlalu Senang Juga Tolong Kau Sayang Diri Kalau Saudara Terlalu Susah Juga Tolong Kau Sayang Sabar Orang Yang Tidak Sabar Itu Bisa Dipermalukan Saya Ingat Dulu Masih Kuliah Kami Waktu Mulai Semester Berapa Dikasih Pilihan Boleh Tinggal Di Asrama Terus Boleh Kos Kami Semua Pikir Selama Turun Banyak Kos Kami Kos Terus Pagi-pagi Ada Kebiasaan Lari Pagi Satu Saat Lari Pagi Begini Ada Perempuan Cantik Satu Pagi-pagi Yang Sama Karya Wati Di Malam Begitu Kerja Di Bank Lagi-lagi Semua Kami Berlomba Sapa Yang Gira-gira Bisa Beromong Perempuan Seben Teman Dia Ambil Sikap Lebih Cepat Kami Ketinggalan Sedikit Dia Lebih Cepat Ternyata Ketika Dia Belum Bicara Ini Perempuan Sudah Lebih Duluan Bicara Dan Dia Begitu Bangganya Seolah-olah Dia Memenangkan Pertandingan Ini Perempuan Bila Begini Kakak Bisa Tanya Sedikit Kok Dengan Santunya Saya Teman Bila Ya Bisa Kak Kmana Terus Ini Nona Bila Begini Ini Jalan Potong Surabaya Ternyata Ini Nona Gila Memang Sabar Tujuh Bayang Sabar Tuh Pulauan Tumak Rarapak Memang Aneh Juga Kita Terlalu Menggebu Eh Saudara Tau Semua Yang Cepat Cepat Selalu Tidak Terlalu Bagus Butuh Proses Dan Sabar Sudara Pernah Makan Daging Ayam Bisa Lasa Beda Ayam Kampung Ayam Potong Bisa Ayam Kampung Kita Pihara Satu Tahun Dia Mas Kecil Tapi Dia Daging Enak Dia Bukan Gemar Dia Bisa Bertelur Ayam Potong Potong Pihara Satu Bulan Satu Biasa Begini Itu Kalau Lihat Pakai Kaca Pembesar Lihat Langsung Lihat Kecil Saja Tapi Itu Ayam Potong Itu Mama Dung Pulang Dari Pasar Ikat Salah Di Motor Turun Di Buka Di Patah Kalau Dia Ada Dalam Kandang Ananda Dung Motor Kogas Dua Tiga Kali Samping Kandang Besok Ayam Mati Kan Ini Ayam Tidak Mengerti Proses Hidup Sabar Sedikit Ada Yang Punya Masalah Disini Ada Tidak Usah Om Saya Lihat Ini Sabar Itu Sabar Itu Sekali Lagi Sabar Sabar Orang Sabar Itu Cocok Gumu Tadi Saya Lihat Ini Banyak Yang Sabar Ini Sulari 30 Hari Di L Tari Juga Belum Turun Sabar Sekali Lagi Kukatakan Kepadamu Sabar Saya Pun Teman Pendeta Di Momer Dia Abis Melahirkan Terus 6 Bulan Kemudian Dia Lari Mokus Turun Badan Sedikit Karena Kelihatan Besar Mulai Lari Begini Terus Ini Ada Anak Kecil Main Situ Terus Tanta Tanta Ya Kata Buka Seturun Badan K Iya Kota Dipencara Tahu Tanta Apa Itu Tanta Terus Sama Satu Bulan Begitu Itu Dia Terpat Turun Wih Jagat Sekal Sabar 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 Tidak Tapan Malam Saya Bikin Status Pake Kata 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 Positif Kalau Ada Orang Bajan Besar Jangan Bilang Eh Itu Tidak Bagus Tidak Manusia Kata Kata Tuhan Harus Yang Positif Sayang Dari Mana Aku Sini Maksudnya Aku Jauh Saki Lihatan Sabar Sekar 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 Tidak Tidak Berikut Kenakanlah Pengampunan Kenakanlah Apa Melajarlah Mengampuni Mengampuni Itu penting Sekali Siapa Yang tidak Mengampuni Dia tidak Pantas Diampuni Siapa Yang tidak Mengampuni Dia tidak Siap Untuk Menyambut Hari Baik Yang Tuhan Akan Berikan Kepadanya Siapa Yang tidak Mengampuni Dia tidak Memahami Makna Penyaliban Krisis Pagi Pengampunan Dirinya Orang Yang tidak Mengampuni Merusak Dirinya Sini Orang Yang tidak Mengampuni Ibarat Dia yang Minum Racun Sambil Berharap Orang Lain Yang Mati Ada Hal Yang Sakit Disini Hanya Pengampunannya Yang bisa Membebaskan Kita Dari Itu Semua Hanya Itu Pengampunan Itu Sebelah Apa Pentingnya Ada Dua Kepentingan Pertama Siapa Yang Mengampuni Dia Diampuni Tetapi Yang kedua Siapa Yang Mengampuni Dia Memahami Karya Keselamatan Pengampunan Itu Rumit Pengampunan Itu Rumit Dan Orang-orang Yang bersedia Untuk Mengampuni Adalah Orang-orang Yang Memampunannya Membiarkan Roh kudus Itu Memampukan Dia Sehingga Dengan Kata Lain Yang saya Bilang Siapa Yang Tidak Mengampuni Tidak Ada Roh kudus Di Dalam Hidup Tidak Ada Bagian Yang terakhir Dari apa Yang dipakai Disebutkan Begini Pakailah Ikatan Kasih 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 Itu Memperkoko Persaudaraan Kita Persaudaraan Kita Itu Bukan Sekedar Sesuatu Yang Sama Tidak Persaudaraan Itu Berbeda Untuk Membangun Fungsi-fungsi Yang Maksimal Supaya Dimana Kita Ada Nama Tuhan Dipermuliakan Semua Mungkin Berbeda Persaudaraan Itu Seperti Kolak Selamat Kolak Kena Makan Kolak Terbiri Dari Pisang Ubi Apa Kacang Hijau Terus Dia pun Nama Kolak Kalau Sudara Makan Itu Pisang Masih 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 Dia Diberi Cita Rasa Yang Bahan Betul Kita Makan Kolak Itu Kolak Semua Di Satu Tempat Bukan Makan Pisang Di Sana Baru Pindah 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 Semua Jadi Satu Nama Apa Kolak Tidak Saling Menghilangkan Satu Dengan Yang Yang Lain Dengan Sebuah Nama Baru Kolak Itu Beda Dengan T Saudara Tau T Pernah Minum T Terdiri Dari Air Terdiri 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 Saudara Mari kita Lihat Sekarang Pak Pendeta Saya Mengerti Dan Saya Tahu Benar Apa Yang Tadi Pak Pendeta Omong Saya Tahu Apa Yang Harus Dibatikan Saya Tahu Saya Tahu Betul Apa Yang Harus Dibuang Saya Tahu Saya Tahu Betul Apa Yang Harus Dipakai Saya Tahu Semuanya Pak Pendeta Tapi Sekarang Bagaimana Cara Untuk Saya Melakukannya Bagaimana Cara Saya Melakukannya Pak Pendeta Tapi Seolah-olah Setiap Kali Saya Melakukan Ini Sulit Kenapa Persoalannya Tadi Saya Bila Kalau Tidak Ada Rokudus Di Dalam Hidup Tidak Bisa Semua Orang Bisa Membuat Sesuatu Baik Tapi Kebaikan Yang Diasarkan Pada Pekerjaan Rokudus Sia-sia Semuanya Semua Orang Bisa Pergi Ke Kantor Jam Tujuh Itu Baik Tapi Motivasinya Mungkin Beda Yang Datang Karena Pekerjaan Rokudus Motivasinya Betul-betul Untuk Sebuah Tanggung jawab Dan Memilihatkan Luan Allah Semua Orang Bisa Beribadah Dan Mendengarkan Kotbah Betul Kelihatan Baik Tetapi Apa Kalau Tidak Dengan Rokudus Di Dalam Dirinya Dia Hanya Sekedar Penikmat Biasa Dia Hanya Kelihatan Di Luar Bagus Di Dalam Rusak Kita Ibarat Apa Kuburan Di Luar Pakai Kerami Tulis Immanuel Tau Immanuel Sapa Di Dalam Si Apa Bangka Bagian Luar Kita Kita Perhatikan Dengan Baik Bagian Luar Mentere Bagian Dalam Hancur Karya Deng Sudol Semua Ya Bagian Dalam Itu hari Baru Masih Tulisan Puma Sekarang Dipumpesu Hilang Tinggal Umah Saja Karena Kita Hanya Memperhatikan Sesuatu Di Luar Di Dalam Tidak Kita Perhatikan Padahal Sudara Tau Yang Bikin Penyakit Itu Bukan Bagian Luar Yang Bikin Penyakit Itu Bagian Mana Jadi Kalau Sudara Sakit Sekarang Untuk Tiga Hal Ini Persoal Lanya Dimana Sudau Masih Umah Atau Puma Kalau Itu Bagaimana Mengoreksi Diri Kita Di Bagian Dalam Bepaskan Dir Biar Roh Itu Masuk Sekarang Saya Kasih Sudara Ini Contoh Lama Contoh Yang Terlalu Lama Suka Suka Pake Ini Saya Contoh Begini Kanando Anggap Saja Kita Dua Tidak Kenal Anggap Saja Satu Saat Saya Dapatkan Nando Nomor Telepon Nando Jam 12 Malam Sebentar Lebih Seketemu Saya Di Jalan L Tari Depan Jabatan Gubernur Mau Tidak Mau Nando Ada Ayam Satu Di Rumah Kita Dua Tidak Kenal Saya Pergi Nando Mau Saya Itu Ayam Tidak Mau Saya Rubah Pertanyaannya Tolong Jawab Jujuh Nando Mau Oto Mau Terus Saya Kasih Dia Oto Baru Satu Cuma Cuma Pajero Spong Harga Kira-kira 700 Juta Ada Perubahan Perilaku Dari Saya Tidak 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 Saya Telfon 12 Malam Datang Tidak Saya Pergi Di Rumah Ada Ayam Satu Kasih Tidak Sudah Mengerti Sekarang Perbuatan Baik Yang Digerahkan Oleh Pemahaman Yang Benar Tentang Kasih Kalunia Kalau Engkau Mengerti Kasih Kalunia Yesus Yang Berkorban Bagi Kamu Kita Ini Tidak Bisa Berkorban Bagi Diri Sendiri Kita Ini Kalau Istri Mati Orang Menangis Menangis Kita Mandi Kita Mandi Kita Kita Jajah Kita Kita Ikut Bawa Di Kuburan Kita Ikut Tapi Waktu Kas Yesus Yesus Mati Ganti Kita Kita Yang Bermati Siapa Yang Dihukum Siapa Memahami Kasih Karunia Itu Baru Dia Digerahkan Untuk Mematikan Hal-hal Yang Perlu Dimatikan Membuang Hal-hal Yang Perlu Dibuang Dan Memakai Hal-hal Yang Dibuang Dimana Dia Berada Nama Tuhan Dipermudian Anda Tidak Akan Bicara Kapan Waktu Itu Datang Sekarang Mau Datang Sekarang Waktunya Tidak Ada Masalah Bagi Kita Mau Katakut Apa Mau Datang Bagi Orang Yang Siap Tidak Ada Masalah Tentang Waktu Itu Tidak Perlu Tidak Perlu Tentang Kebaikan Semua Ketakutan Lenyap Dulu Jauh Jauh Ketika Yesus Belum Datang Kalimat Dia Celahkan Engkau Celahkan Engkau Celahkan Engkau Celahkan Engkau Waktu Yesus Datang Mulai Dari Pemberitaan Mulai Dari Kelahiran Kematian Kepangkitan Kenaikan Kesurga Semua Kata-kata Jangan Takut Sekarang Diganti Semua Kata-kata Celahkan Diganti Jangan Takut Jangan Takut Tidak Ada Masalah Yang Lebih Besar Dari Kasih Kristus Bagi Kita Amin Saya Bintu Sudara Buka Hati Sekarang Untuk Kristus Dan Rokudus Pekerjaan Dalam Hati Kita Tunduk Kepala Tuhan Tuhan